Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lampu Info Semoga channel ini dapat bermanfaat Makhluk alus tidak hanya ada di tempat-tempat angker Namun makhluk alus juga ternyata Suka menempati bagian dalam rumah yang berpenghuni Setidaknya ada beberapa bagian dalam rumah Yang paling suka dihuni makhluk alus Bagian-bagian dalam rumah Yang paling suka ditempati makhluk alus itu Ulasannya adalah sebagai berikut Tapi sebelum lanjut Terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Semoga rezeki anda bertambah luas dan berkah 1. Toilet Ketahuilah bahwa toilet adalah tempat berkumpulnya para jin Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan Bahwa iblis ingin memiliki tempat tinggal Seperti Nabi Adam AS yang tinggal di bumi Ya Allah Adam dan keturunannya engkau beri tempat tinggal di bumi Maka berilah pula aku tempat tinggal Kata iblis Lalu Allah SWT berfirman tempat tinggalmu adalah WC atau kamar mandi atau jamban Hadis riwayat Bukhari Maka dari itu jika salah seorang dari kita hendak masuk toilet atau kamar mandi Janganlah lupa untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT 2. Dapur Salah satu tempat yang suka dihuni makhluk halus adalah dapur Terutama bagi seseorang yang sering menyisakan makanan Kebiasaan dalam menyisakan makanan dan ditinggalkan begitu saja di atas meja makan Kebiasaan tersebut akan membuat makhluk halus berpikir bahwa Anda sengaja meninggalkan makanan itu untuknya 3. Di atas tempat tidur Makhluk halus juga suka mendatangi kamar tidur Setiap tempat tidur yang ditinggalkan atau dibiarkan kosong akan selalu ditiduri oleh setan Menurut buku Akamul Marjanvi Akamiljan Tidak ada satu kasur yang tergelar di dalam suatu rumah Yang tidak ditiduri oleh manusia Kecuali setan akan tidur di atas kasur tersebut Tempat tidur ini juga berlaku pada kasur yang selama ini kita gunakan 4. Gudang Gudang merupakan salah satu tempat yang jarang digunakan untuk beraktifitas Selain itu, gudang juga berisi barang-barang tua yang berdebu dan tidak terawat Tempat seperti inilah yang membuat banyak makhluk halus betah tinggal di dalamnya Karena gudang jarang digunakan untuk beraktifitas dan dipenuhi oleh barang-barang tidak terawat 5. Kandang hewan peliharaan Bagi siapapun yang memiliki hewan peliharaan di rumah Hendaknya untuk memisahkan kandang dari rumah utama Dan buat tempat khusus di area luar rumah Sebab Rasulullah SAW bersabda Janganlah kamu sholat di kandang-kandang unta Karena disana terdapat setan Hadis, riwayat muslim Abu Daud dan Ibnu Majah Nah sahabat, itulah beberapa bagian rumah yang paling suka dihuni makhluk halus Semoga info ini dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh